Simchung adalah putri duyung yang telah berenang dari lotan Spanyol menuju Korea untuk menjadi manusia dan dapat bertemu dengan seorang laki-laki pujuan hatinya yang bernama Hyun Joon Jae Walaupun mereka pernah bertemu sebelumnya di Spanyol tapi Simchung menghilangkan ingatan Hyun Joon Jae untuk dapat menyelamatkan hidup pria tersebut saat tenggelam di lautan Seiring berjalannya waktu, Hyun Joon Jae mulai mendapati kembali ingatannya melalui mimpi-mimpi yang ia alami setiap tidur Bahkan cuplikan kehidupan Hyun Joon Jae di masa lalu pun mulai bermunculan di mimpinya Begitu juga dengan ingatan kejadian selama berada di Spanyol Pada cerita sebelumnya, sesaat Simchung mengetahui jika profesi Joon Jae adalah seorang penipu, ia kecewa Walaupun begitu ia merasa tidak pantas kecewa ketika menyembunyikan jati dirinya sebagai putri duyung kepada Joon Jae Namun ternyata Joon Jae mendengar semua isi hati Simchung tanpa harus wanita itu katakan Karena manusia yang mencintai seorang putri duyung akan dapat mendengar isi hati duyung tersebut Kejadian itu membuat Simchung lari dari rumah ingin sendirian untuk sementara waktu Tak sengaja di suatu tempat, Simchung bertemu dengan Ji Hyun, adik diri Joon Jae Ia meminta diantarkan ke sauna, di mana tempat orang-orang sedang melarikan diri jika kabur dari rumah Seperti halnya di drama Korea yang sering ia tonton Joon Jae terus mencari di mana keberadaan Simchung Ia memaksa Namdo dan Tae Oh meretas semua CCTV agar dapat menemukan Simchung Tiba-tiba ponsel Simchung aktif sehingga GPS yang mendeteksi keberadaan Simchung dapat dilacak Joon Jae langsung mencari keberadaan ponsel itu yang ternyata telah dicuri oleh para anak sekolah saat berada di sauna Setelah mendapatkan informasi daripada anak sekolah itu Joon Jae pergi menuju sauna menemui Simchung yang sedang makan bersama dengan Ji Hyun Simchung terkejut bagaimana Joon Jae dapat mendapati dirinya di sana Joon Jae mencoba membujuk Simchung untuk pulang dengan berbagai makanan yang akan dihidangkan nantinya Namun Simchung menolak dan akan tetap berada di sauna ini Walaupun di dalam hatinya berkata bahwa makanan-makanan itu sangatlah lezat Akhirnya Joon Jae mengalah dengan keputusan itu Dan membiarkan Simchung sendiri terlebih dahulu asalkan ia tak pergi jauh dari kota Seoul Yon A seorang anak yang dibuli karena tak sekaya teman lainnya Ia sangat akrab dengan Simchung layaknya seperti adik Yon A bercerita jika akhir pekan ini ia akan pentas di sekolah namun ibunya tidak akan pernah mau datang Mendengar harapan Yon A, Simchung pun datang untuk mendukung pentas Yon A di sekolahnya Begitu pula dengan Joon Jae, Nam Do, dan Tae O Mereka ikut mendukung sembari bertemu dengan Jinjo target sasaran mereka untuk ditipu selanjutnya Sejak saat itu hubungan mereka mulai membaik Dan Joon Jae berjanji akan berhenti berperilaku sebagai penjahat lagi Mereka pun berkeliling untuk merayakan malam natal bersama Joon Jae meminta agar Simchung menunggunya sebentar Sembari ia mengambil boneka cumi hasil capitan impian Simchung Tiba-tiba, Joon Jae tertangkap oleh seorang polisi yang sudah lama mengincar dirinya Karena pernah memalsukan identitas Dengan terpaksa, Joon Jae mengikuti polisi tersebut agar tidak terlihat oleh Simchung dan membuatnya kecewa lagi Boneka yang sempat akan diberikan kepada Simchung pun terjatuh Hingga tersengaja ditemukan oleh Simchung yang merasa kebingungan Bersusah payah, Joon Jae membujuk para polisi agar diizinkan menelpon pacarnya Agar memberi tahu pulang dengan cepat Karena diinformasikan, Ma Dayong sedang berkeliaran di sekitar sana Simchung mematuhinya dengan menaiki sebuah taksi yang sedang terparkir Tapi ternyata, supir dari taksi tersebut adalah Ma Dayong Joon Jae sempat mendengar Simchung mengatakan jika bertemu pria bertopi yang sama Hal itu sangat jelas bahwa Ma Dayong telah menculik Simchung Para polisi yang juga sedang memburu Ma Dayong terpaksa mengikuti perintah Joon Jae Untuk mencari keberadaan gadisnya yang diculik oleh Ma Dayong Ma Dayong membawanya ke suatu rumah sakit kosong dengan mengisi air penuh di dalam suatu bak Satu hal yang ingin Ma Dayong pastikan, yaitu mimpinya akhir-akhir ini tentang Putri Duyung yang mirip sekali seperti Simchung Air di dalam bak hampir penuh, namun Simchung tak bisa berbuat apa-apa karena kakinya sangat sakit Sebelum Ma Dayong mengangkat wanita itu, ia memperingati bahwa Putri Duyung dapat menghilangkan ingatan setiap orang yang dia ingin jika menyentuh kulitnya Semua ingatan tentang mimpi yang dialami Ma Dayong pun bermunculan Saat itulah ia percaya betapa berbahayanya Putri Duyung dan tak mau mengambil resiko Entah bagaimana Joon Jae dan para polisi itu dapat menemukan rumah sakit Setelah menjelajahi setiap sudut ruangan, Joon Jae mendengar suara hati dari Simchung Joon Jae sangat khawatir melihat kondisi gadis itu begitu lemah dan hampir saja terluka Ayah Joon Jae akan mewarisi semua hartanya kepada Joon Jae sebagai anak kandung Hal itu terdengar oleh Joon dan membuat keceburuan karena selama ini ayahnya tak menganggap dirinya seorang anak Sementara Ma Dayong terus frustasi karena mimpi-mimpi itu hingga tak menjawab telpon dari Kang Sohee Setelah mendengar keputusan ayah dirinya tadi, Joon pun menanyakan siapa dan kemana ayah kandung sebenarnya Namun sang ibu berkata jika ayah kandungnya memilih jalan terbaik untuk tak muncul di hadapan mereka sekarang Jinjo sangat agresif jika berhubungan dengan bisnis suaminya Ia mengajak Kang Sohee makan bersama untuk mempererat bisnis suami-suami mereka Karena Jinjo minum terlalu banyak, membuatnya kehilangan kontrol untuk berbicara apa yang ada di pikirannya Hingga ia tak sengaja membeberkan suatu gosip jika Kang Sohee merebut suami teman SMA-nya sehingga sekarang ia bisa hidup mewah Ternyata rumor tersebut benar Saat ketika ibu Joon Jae ke rumah sakit, ia tak sengaja berpapasan dengan mantan suaminya yang memiliki gangguan pengelihatan Sehingga tak mengenali siapapun di dekatnya Ibu Joon Jae teringat bagaimana bodohnya ia dulung membantu Kang Sohee sebagai teman SMA-nya Namun malah merebut suaminya sendiri hingga keluarganya sekarang berantakan Ternyata selama ini, Kang Sohee mendukar obat suaminya agar penyakitnya lebih parah Ji Yoon yang mengetahui ulasan ibu memberikan isyarat kepada Joon Jae Mulai sekarang untuk melindungi orang tua mereka masing-masing Ibu Joon Jae menceritakan kejadian hari ini dengan Jinjo majikannya Bagaimana rasa sakitnya saat melihat mantan suami yang tak mengenalinya lagi saat berpapasan Jinjo pun ikut menceritakan bagaimana bodohnya ia Yang tak bisa mengendalikan dirinya karena membicarakan kisah buruk dari seorang wanita Betapa terkejutnya ibu Joon Jae saat mengetahui Jika keluarga yang selama ini selalu didekati Jinjo untuk memberi masakan darinya Adalah keluarga dari Kang Sohee dan mantan suaminya sendiri Dunia sangatlah kecil ketika ia dipertemukan dengan orang-orang yang saling terkait dalam perjalanan hidupnya Kang Sohee mendesak Madayong agar cepat melaksanakan tugasnya Melenyapkan Joon Jae, tapi Madayong terus berfokus pada mimpinya tentang kehidupan di masa lampau Dimana ia bermasalah dengan Putri Duyung Kang Sohee tak ingin mengetahui soal itu Fokusnya hanya melenyapkan Joon Jae agar mereka bertiga bersama Ji Hyun dapat menguasai semua harta ayah Joon Jae Karena pengelihatan pria itu semakin buruk Para pengacara dan kuasa hukumnya pun membohongi ayah Joon Jae sehingga semua harta jatuh ke tangan Ji Hyun Ji Hyun yang terlanjur sakit hati dengan ayah tirinya pun membiarkan hal tersebut Dan mengubur semua kenangan indah bersama ayahnya Joon Jae menemui seorang pesikiater untuk meminta terapi agar diperlihatkan akhir cerita dari semua mimpi yang dialaminya selama ini Dalam mimpi itu, Kim Damryung berpesan kepada teman sejatinya agar nanti kita bertemu kembali di zaman yang berbeda Kim Damryung dijatuhi hukuman pengasingan karena suatu kesalahan Dan dia diturunkan dari jabatannya sebagai seorang wali kota Di perjalanan, Damryung melihat beberapa orang menaikkan lampion untuk memanggil Putri Duyung pujaan hatinya Itu semua ulah dari Madayong yang ingin memburu Putri Duyung tersebut Damryung memohon agar dapat balik arah mengikuti cahaya lampion yang muncul Di sana para pengawal suruhan Madayong melemparkan jaring dan juga menembakkan tombak ke arah Simchung Damryung cepat datang dan menghentikan perlakuan Madayong hingga terjadi perkelahian di antara dua kapal tersebut Dalam keadaan tak berdaya, Damryung melihat Madayong akan mengarahkan tombak besarnya ke dalam lautan Damryung pun melompat ke dalam laut untuk melindungi Simchung Sehingga tombak itu malah mengenai dirinya Darah mulai mengalir hingga membuat Simchung terkejut jika pria yang ia cintai di dunia sudah meninggal Tak ada alasan untuk dia hidup di dunia Hingga tombak yang menancap di tubuh Damryung menembus menusuk tubuh Simchung Akhirnya mereka pun mengakhiri hidup bersama dengan cinta sejati yang ditelan dalamnya lautan Setelah tersadar, John Jae tak dapat menahan air mata yang terus mengalir Perasaan sedih dan takut bercampur bagaimana jika akhir cerita itu akan terulang kembali di masa sekarang Dokternya menyarankan agar John Jae mengembalikan wanita itu ke tempat asalnya Sebelum semua terlambat dan semua terulang kembali John Jae bergegas pulang dan berjanji akan melindungi Simchung Dan juga mengubah akhir cerita mereka menjadi bahagia John Jae memeluk Simchung dengan erat Ia pun mengajaknya berkencan selayaknya sepasang kekasih pada umumnya Ia ingin mengukir kenangan indah dan memenuhi semua keinginan Simchung John Jae meminta agar Simchung berjanji Jika terjadi hal buruk pada dirinya Simchung harus tetap hidup dan jangan ikut berkorban Jelas saja itu hal mustahil bagi Simchung Karena alasannya hidup sekarang adalah perasaan cinta John Jae kepadanya Mereka pun bertengkar karena janji aneh yang diminta oleh John Jae Sedangkan Simchung tak mau menurutinya Simchung terus mengumpat memaki di dalam hatinya dan jelas saja itu terdengar oleh John Jae Simchung pergi berbelanja dengan ibu John Jae Mereka berkenalan setelah ia menyelamatkan wanita itu dari kejaran copet tempoh lalu Oleh karena itu, mereka menjadi sangat akrab Ternyata Tae Oh diperintahkan oleh John Jae untuk mengikuti kemanapun Simchung pergi ketika di luar Begitupun dengan Chasi Ah yang sudah mengetahui lebih dahulu Jika pembantu yang selama ini bekerja di rumahnya adalah ibu kadung John Jae Hal itu ia ketahui dari foto masa kecil John Jae yang terpajang di kamar Jantung Simchung terasa sakit karena ia tak pernah berendam di dalam air akhir-akhir ini Mendengar isi hati Simchung, John Jae pun menyuruh agar semua orang selain Simchung Dapat keluar dan melakukan hal apapun selain di dalam rumah Agar Simchung dapat melakukan hal yang ia inginkan sebagai seorang wanita Namdo yang merasa heran dan curiga Malah masuk ke dalam rumah ketika hanya Simchung sendirian dan sedang berenang di dalam kolam Saat itulah Namdo terkejut melihat Simchung menjadi putri duyung Awalnya ia mengira itu sebuah kostum Tapi saat menyusun semua kejanggalan selama ini Ia meyakini jika Simchung adalah duyung sungguhan Simchung pun naik ke tepian dan mendekati Namdo untuk dapat menggenggam tangannya Seketika Simchung mengeluarkan kemampuannya untuk menghilangkan ingatan Namdo sebelumnya Sehingga ia terlihat seperti orang bingung Ibu Jonje mengetahui jika anaknya selama ini tak menerima perlakuan baik dari ayahnya dan Kang Sohye Mendengar itu ia langsung mendatangi kediamannya dulu untuk menanyakan hal tersebut Ternyata benar jika Jonje sejak remaja kabur dari rumah Kang Sohye mendatangi kediaman Jinjo yang dimana itu tempat Ibu Jonje bekerja sebagai pembantu Kedatangan Kang Sohye di luar harapannya Ibu Jonje malah membongkar jika istri pertama dari suaminya Kang Sohye adalah dirinya sendiri Mendengar itu Jinjo sangat terkejut bahwa dunia amatlah kecil Setelah kejadian itu Jinjo amat sangat baik memperlakukan pembantunya Ia akan mendukung sampai Ibu Jonje mengambil kembali kedudukannya sebagai nyonya besar Sedangkan Ca Si A sangat frustasi jika selama ini Pembantu di rumahnya adalah calon mertua dari pria yang sangat ia sukai Ca Si A terlihat bingung karena selama ini ia memperlakukan Ibu Jonje sebagai pembantu di rumahnya tidak cukup baik Pertengkaran hebat di antara Simchung dan Jonje membuat wanita itu tahu jika selama ini Jonje dapat mengetahui apa yang dikatakan di dalam hatinya Simchung akan mengadakan pesta ulang tahun dan ia menentukan tanggal ulang tahunnya sesuka hati Karena selama hidup ia tidak tahu kapan dilahirkan dan merayakan ulang tahun Simchung mengundang Yon Ah sang anak kecil dan seorang wanita tunawisma Tak lupa ia meminta Ibu Jonje yang tak sengaja ia kenal Tak lupa ia mengundang Ibu Jonje yang tak sengaja ia kenal Walaupun Simchung tidak tahu jika wanita itu adalah ibu kandung Jonje Hingga suatu ketika saat ia menjemput wanita itu Tak sengaja berpapasan dengan Jonje di seberang jalan Dengan lantang Simchung memanggil nama kekasihnya Hingga membuat sang ibu terkejut mendengar panggilan yang mirip seperti nama anaknya Ibu Jonje pun mengatakan jika Jonje juga nama anaknya yang sudah lama berpisah saat di pantai Spanyol Cerita itu sama seperti yang pernah diceritakan Jonje tentang ibunya Simchung pun memberikan selamat di dalam hati untuk memberitahu Jonje Bahwa sekarang ia telah bertemu dengan ibu kandungnya Entah ini takdir atau kebetulan Kehadiran Simchung di hidup Jonje Dapat memberikan kemudahan dan menjawab semua masalah hidup yang ia hadapi Jiyut sudah berubah menjadi seorang yang tamak Berambisi besar sama seperti ibunya Untuk menguasai harta sang ayah tiri Ia mencoba membunuh Paman Nam yang merupakan saksi dari semua kejahatan ibunya bersama Madayong Walaupun pada akhirnya Paman Nam dapat diselamatkan dan tertolong oleh para dokter Madayong tempoh hari mengetahui jika Jonje memiliki dokter psikolog yang sama dengan dirinya Setelah itu Ia pun meminta untuk dihipnoterapi Agar dapat mengingat semua perjalanan mimpi yang selama ini dialaminya Sama seperti Jonje Ternyata orang yang membunuh Kim Damryong dan putri Duyong saat itu bukanlah dirinya Tapi Jihyun Pada zaman itu Jihyun adalah anak dari Madayong dan juga Kang Sohye Dan mungkin saja Takdir itu akan terulang kembali di dunia sekarang Dimana Jihyun mulai mendekat Untuk merencanakan hal buruk terhadap Simchung Dan juga Jonje Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih